Halo guys, bertemu lagi dengan saya Demelkis Nah, di depan kita sudah ada Vivo Y53s dan Vivo Y33s Nah, di sini kita akan compare kedua hape ini ya Secara hape ini selisih harganya di 300 ribuan Nah, yang pertama-tama kita ke bagian bodinya dulu nih Untuk bagian bodinya, di Vivo Y53s itu dia bodinya kilat ya Sedangkan di Vivo Y33s itu dia memakai AG Dynamic Color Itu warnanya ngedock seperti itu Nah, di bagian sebelah kanannya, kedua hape ini sudah memiliki side pin-jet pin Dan di bagian atasnya itu ada tombol volume Untuk bagian bawahnya, kedua hape ini juga sama ya Dia memakai port USB Type-C, ada mic, ada speaker, dan jack audio Jadi hampir sama Nah, kita ke bagian depannya nih Di bagian layarnya, kedua hape ini sudah memakai Masih memakai weather drop screen Jadi, ya sama aja ya Handphone-handphone sekarang baliknya ke weather drop screen lagi Nah, untuk layarnya sendiri itu Dia berhentan layar 6,58 inch di Vivo Y53s Untuk panel LCD-nya sendiri Jadi, dia memakai IPS P3 Color Gamut Jadi, bukan IPS biasa ya Dan di sini dia sudah beresolusi 2408x1080 Yaitu Full HD+, jadi untuk kecerahan layarnya cakep banget ya Nah, di sini saya akan cek pengaturan, kita lihat tentang ponselnya Tentang ponsel, di sini kita lihat dia sudah memakai versi Android 11 di sini Untuk RAM-nya sendiri 8GB dan ada extended RAM-nya 4GB Untuk internal storage-nya 128GB, yaitu di Vivo Y53s Nah, untuk Vivo Y33s sendiri dia sama ya Untuk rentan layarnya 6,58 inch Full HD+, juga untuk resolusinya 2408x1080 Jadi, sama aja ya Dan untuk LCD panel LCD-nya sendiri Dia memakai IPS P3 Color Gamut Jadi, sama kedua handphone ini Jadi, tidak ada perbedaan ya Untuk dari segi layarnya Cuman, yang membedakannya aja hanya di bodi belakangnya Kalau di bodi belakangnya Y33s itu dia lebih ngotak Sedangkan di Vivo Y53s itu dia unibody ya Jadi, lebih bulat Sedangkan di Vivo Y33s ngotak Dan untuk frame kameranya juga ngotak ya Nah, di sini kita lihat tentang ponselnya Untuk Vivo Y33s dia memakai versi Android 11 Untuk RAM-nya 8GB dan extended RAM-nya 4GB Internal storage-nya juga 128GB Jadi, sama aja untuk kedua handphone ini ya Nah, di sini saya akan test speed dari kedua handphone ini Kita lihat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita sudah test speed dari kedua handphone ini ya Nah, untuk kedua handphone ini dia memakai prosesor yang sama ya Yaitu Helio J80 Gaming Processor Nah, tapi yang membedakannya di sini Kalau untuk Vivo Y53s dia sudah ada NFC Sedangkan di Vivo Y33s belum ada NFC ya Jadi, sayang banget menurut saya di Vivo Y33s dan NFC-nya dihilangkan Cuma nggak tahu juga sih, ya pasti ada NFC-nya ya Karena kalau secara prosesor dan lainnya hampir sama Nggak mungkin juga, nggak mungkin juga ada NFC-nya di sini ya Nah, di sini kita ke bagian kameranya nih guys Untuk kameranya sendiri Vivo Y53s sudah memakai kamera 64MP kamera utama 2MP depth kamera dan 2MP makro kamera Untuk kameranya depannya sendiri itu beresolusi 16MP untuk Vivo Y53s Sedangkan di Vivo Y33s dia beresolusi 50MP kamera utama 2MP depth kamera dan 2MP makro kamera Nah, untuk kamera depannya sama ya, itu 16MP Nah, dan di sini sudah ada beberapa hasil foto dari kedua HP ini ya Nah, kalau kita lihat secara detail Dari kecerahan warna dan lebih warna yang lebih hidup itu di Y53s ya Karena resolusinya lebih besar yaitu 64MP Nah, kita lihat Untuk kamera depannya juga Vivo Y53s itu warnanya lebih dapet ya So, mungkin bagus yang mana dari kedua HP ini Kalau secara harga mungkin Vivo Y33s bisa menjadi pilihan Tapi kalau untuk mencari kamera dan ada NFC-nya mungkin Y53s bisa menjadi pilihan Kita sambung dikit sudah dapat komplit Oke, sekian dan terima kasih